bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau gue jual bro honda hrv tipe acvt tahun 2016 transmisi automatic triptonic kilometer rendah 40 ribuan service record resmi honda dari kilometer 1000 perak bro ini mobil ke 102 yang mau gue jual dengan jual cara rosul ya bro jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro lo tinggal lebih nanya dari modal gue sewajarnya kalo cocok penawarannya gue lepas jualnya cash ya gue ga jual kredit gue doain ya nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil impiannya cash amin amin ya rabbal amin insyaallah sama-sama berkah yuk cek lagi videonya sebelum masuk kita cek kuncinya bro nah dia kuncinya sudah kiles ya jadi ga perlu corok-corok lagi ini tinggal kuncinya tinggal pencet ini otomatis kuncinya dan buka tinggal pencet lagi aja bro nah dia otomatis ngebuka nah jadi kuncinya tinggal lo kantongin atau lo taruh di tempat yang mana lo suka bro oke sekarang kita masuk kita cek ke interior bro ya ini kuncinya gue taruhin aja bro biar ga lupa ini interiornya HR-V eCVT tahun 2016 bro ya ini tipe E bro ya warnanya dominan hitam eh sorry handphone gue geter gue silent dulu bro ya ya ga ganggu gue silent dulu nah lanjut lagi bro jadi ini tipe yang eCVT AC digital sama interiornya hitam bro ya sebelumnya gue pernah bahas sebelum lama jual yang tipe S bro ya lo bisa liat link di atas atau di youtube gue perbedaannya apa aja sekarang kita kontak bro ya kita kontak tinggal pencetin aja bro kita kontak bismillahirrahmanirrahim kita kontak indikator nyala semua ya bro bekerja dengan baik indikator sekarang kita coba starter starter bekerja dengan baik normal indikator juga mati semua bro ya kecuali rem tangan sama safety bed bro ya berarti elektriknya normal semua tidak ada yang abnormal sekarang lo boleh cek kilometernya kilometernya masih 44.468 ya bro loh masih rendah ya bro pemakaian 5 tahun kilometer cuma 40.000an bro berarti setahun ga nyampe 10.000an pemakaian mobil tangan pertama dari baru ya bro servis record Honda resmi dari kilometer 1000 perak bro liat interiornya masih rapi ori bersih plafon juga masih rapi bro ya wangi-wangi baru juga masih kecium disini bro berhubung panas kita nyalain AC bro ya nah ini untuk tipe E CVT dia AC sudah digital bro ya beda sama yang tipe E masih eh tipe S masih model yang kompor ya bro ini udah digital kita setel pada suhu maksimal ya AC udah gua coba dingin normal ga ada masalah sekarang kita tes van yang paling besar ya bro van yang paling besar juga bekerja normal dengan baik ya bro nah ini pengaturan arah angin dari luar atau dari dalam bro ya ini arah angin AC ada tombol auto AC nya juga untuk tipe dia masih bawa standar bro ya merek GVC nah ini tipe nya kita coba ini radio dia connect ke segera steering disini bro ya nah kita coba ya nah rasti lu cewek-cewek tau semua ini suara siapa bro oke untuk tip dia sudah ada tip mundur ya eh tip mundur sorry ada kamera mundur ini kita masukin ke mundur nah dan kameranya otomatis keliatan bro ya ini cuma lagi siang nih agak agak silau gitu bro tapi masih aktif normal sekarang kita coba metiknya bro ya ini R ini ke N dan ini ke D ya bro nah D normal ini ke S bro ya nah ini bedanya tipe yang E dia sudah ada Tritonic bro nah ini buat ngoranginnya dan ini buat tambahinnya bro ya semacam mobil balap F1 ya bro untuk rem dia sudah elektronik ya bro ya e-parking nah ini untuk brake hold gue udah pernah jelasin sebelumnya nih jadi untuk otomatis nge-rem tapi syaratnya ini lu harus pakai safety blade bro ya safety blade nya harus kecolok kalau nggak nggak bakal fungsi berikutnya untuk setir nah ini kilometer masih 40 ribu bro lihat bro oh masih kulit jeruk masih bersisik kayak ulur berbisa bro ya kilometer asih lo boleh cek ya kalau Honda Jepang pun boleh lo cek bro sudah switch steering sudah ada cruise control bro nah kalau tipe S dia belum ada itu aja terus pion dia sudah retract all auto nya sebelah kanan nah ini ada apa stability control bro ISC kalau nggak salah namanya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya gue lupa-lupa inget berikutnya door team masih bahan fabric ini juga fabric ini warna hitam ini agak warna abu-abu bro nah yang gue suka dari HR-V ini dibanding jas ya interior dari mewah lebih keren bro ya terutama barisan sini bro lihat nih tarikan lurusnya di sini bro ya semacam-macam mobil sport gitu bro ya tengahnya begini ya kayak lambur-lambur genial gitu ya bro ya gue juga belum pernah naik sih oke hmm apa lagi ya untuk AC normal dashboard dia plastik bro ya nggak ada soft touch-soft touch di sini soft touch-nya kayaknya di sini eh di sini ada soft touch nih bro nah ada kulitnya juga ya bro ya lumayan kesan mewah ya berarti ini jat-jatannya bukan boongan ya bro ya semacam merek yang sebelah itu bro jaitan boongan untuk laci wah HLV sudah soft opening bro nah ini kemajuan ya bro keren tuh sudah soft opening ya merek-merek lain karena udah belum soft opening ini langsung geberak langsung jatuh ini soft opening nah ini ada buku servicenya sekarang kita cek bro ya buku servicenya mobil servicenya mobil servicenya dari km 1.000 perak buku servicenya kita cek bro ya mobil dari baru juga pertama perolangan nah gue lipet kan nggak lipet jadi servicenya ini ya nah ini dari km 1.300 perak bro ya di Desember 2016 ini di Honda mana nggak kelihatan tulisannya bro lu tinggal cek aja ke Honda bro dia ngelink semua bro kalau nggak diikutnya di km 10.000 ya di bulan April 2017 berikutnya km 20.000 nah di Megatama apa nih Megatama Honda bengkel berikutnya mana lagi nih digantungkan aja bro ya digantungkan ada nih bro km 30.000 nih nah ini km 30.000 kelihatan nggak bro digantungkan ya km 30.000 dan km 30.000 dia ganti oleh di shop and ref bro ya nah jadi mobil servicenya aman tinggal pakai aja bro ini ada emergency Honda ini buku panduan tipnya ini buku manual bro ya mobil aman yang kita bahas apa lagi bro plafon plafon masih rapi bersih ya kayak baru bro plafon bro nah lampu juga masih nyala sanitizer rapi bersih ada mirror aja gue masih nyala lampu-lampu masih nyala semua nah ini sanitizer juga masih nyala bro ya aman kayaknya itu aja yang gue bahas bro laci-laci penyimpanan ada semua disini bro banyak nah ini tingkatannya rendah pendeknya lengkap disini juga ada laci penyimpanan bro buat tempat yang tersembunyi itu aja cukup ya bro ya biar mobil aja yang berbicara sama lu bro ya gue nggak perlu panjang lebar sekarang kita matikan AC ya bro kita matikan AC nya kita matikan engine nya tinggal pencet aja bro nah ini otomatis mati jangan lupa ambil kuncinya bro ya kuncinya kita kantongan aja sekarang kita cek ke luar bro ya ke exterior kita cek ada indikasi bekas banjir atau tidak kita cek ya ke kolong pedal kita cek kolong pedal wah ini udah ada bekas banjir atau tidak lihat api ya tidak ada bekas karat tidak dikasih bekas banjir bahkan ini masih plastik kan bro dari baru aman untuk sealer-sealernya juga masih utuh masih asli ini masih ada stiker tekanan angin ya wah masih kaleng bunyinya bro kaleng-bleng sealer ini masih utuh masih rapi buat-buat ya bro ya belum pernah dibuka tuh lihat ya masih ada tentak UC nya masih aman sealer ini juga masih utuh masih asli masih aman bro nah ini udah ada perdam karat gue ya lebih kedap oke sekarang kita cek ke exterior nah ini exteriornya warna hitam bro ya hitam metalik gue dapet ini catnya terimanya masih full-full ori bro ya cuma karena ada barit-barit gue rapihin jadi ada yang sebagian gue repan tapi gak banyak bro ya pintu kanan belakang sama fender belakang sama peper depan sebagian kita cek per panel ya dari pintu kanan depan pintu kanan depan mulus tidak ada barit bro pintu kanan depan mulus spion ada barit minor sedikit nih minor ya terkelihatan sand nya utuh tidak terkecah yang lain mulus fender kanan depan juga mulus catnya masih rapih untuk kaca juga masih orinya bro tidak ada buka silen silen ya masih utuh kaca filmnya kikul bro bawaannya atapnya lempeng tidak ada penyok kapusnya juga bening kaca ori masih bisa ngaca bro tapi untuk ban kondisi masih 70-80% bro ya masih bawaannya bro 2016 sesuai kilometer ya bro nah ini lampu kanan depannya masih bening butuh tutup tetap masih lapih potuknya tebuknya tetap itu juga utuh lapih juga durang kondisi l voz tempat saya tahap jika tidak ada barit sudah ini bro karena nggak baret nih dicatnya masih ori sayang kalau dicat nggak diketak magic atau ketak itu bro apa sih PDC itu ya gue lupa namanya ada pokoknya nggak terlalu mahal segini sekitar 200 tapi untuk ban kondisi 70-80% tahun pembuatan 2016 sesuai kilometer ya komproduksinya untuk spion mulus ada barat sedikit sini bro ini kasannya utuh tidak terkecah pintu kiri barat-barat minar bro ya ini tinggal di total aja bro biasanya kena-kena batu kerikil di tol yang lain mulus ini kotor-kotor dikit aja bro ini barat-barat sedikit nih kena kerikil biasanya kita cek terang-terang pintunya bro dari silar pintu sini kiri masih utuh masih asli masih asli semua silarnya bro aman pintu sini silarnya juga masih asli masih utuh tidak ada bekas tabrak bro ya bot-botnya belum pernah dibuka let's cek belum pernah dibuka ya masih ada tinta birunya itu bro masih kaleng silar sini masih utuh aman tidak ada bekas tabrak sekarang kita cek ke pintu kiri belakang catnya masih ori mulus batu-baret minar bro ya ini ada batu-batu kerikil biasanya di tol yang lain mulus tidak ada baret nah HRV suka bingung nih bro buka pintunya kadang orang di sini yang belum pernah atau belum biasanya-biasanya bingung bukain di sini bro sekarang kita buka pintunya silar pintunya ya masih utuh masih asli masih aman semua bro silar sini juga masih utuh masih asli bro ya bot-botnya belum pernah dibuka lihat ya bot-botnya belum pernah dibuka-bukaan ngasih kaleng kita buka ini bro ya pilar B nya ya cek kat katanya ya ya masih lempeng bro ya masih ada last titik pabriknya masih lempeng langsung simetris tidak keriting atau buka cek katan terdimpulan bro ya jadi pilarnya aman tidak ada bekas tabrak nah ini jok baris kedua bro ya masih rapi ori bersih bro ya masih rapi bro dia ada amuresnya tapi nggak ada kabel bro ya amuresnya tipis aja nih bro lumayan daripada nggak ada kabel kabel sebelah sisi kanan ada sisi tengah juga ada ini ada door pocket sini juga ada kabel penutupan ini belakang mulus tidak ada barut catnya lari ban kondisi 80% tahun pembuatan nah ini mana nih? nah ini dia bro 2016 masih bawain aslinya ini tampilan belakang bro ya nah tipe A tipe S itu nggak terlalu kelihatan beda bedanya di sini dong bro? setelah gue ya nah tipe A krum kalau ada yang S dia belum krum ya sewarna bodi yang beda jauh di interior ya tipe S sekarang kita cek dari lampu kiri belakang utuh tidak terpecah emblem masih Honda masih HRV masih pada as di posisinya bro emblem Honda emblem Ivy Tech masih as di posisinya lampu kanan juga utuh tidak terpecah memper sini sebagian ripen bro mulus tapi catnya rapih bagasi mulus tidak ada baret semua memper sini juga mulus ada babel sedikit bro ya tapi masih ori ini sebelah sini sekarang kita buka bagasinya bro kita buka bagasinya sekarang kita cek dari tulang-tulang pintar bagasi bro dari sealer sini masih utuh masih asli masih aman bro buat hotel lihat ya sebelah sini masih utuh ini untuk bagasi belum boleh dibuka bro ya buat pintunya sebelah sini masih utuh semua aman tidak ada bekas tabrak sekarang kita cek tulang-tulang pintar bagasi bro ya lihat ya plastik pabriknya masih ada bro ya tidak ada bekas tempur-tempuran atau keriting bro ya masih lempeng tulang-tulangnya lihat lempeng ya aman plastik pabriknya masih ada semua bro masih lempeng tidak ada bekas tabrak nah plastik pabriknya masih ada masih semua masih aman bro sekarang kita cek ke bagian sini bro ya ke bagian banseret banseret ya lo cek bro ya tuh masih baru bro ya masih ada warna tinta bannya belum pernah turun banseretnya tulang-tulangnya lo boleh cek tuh silernya masih asli tidak ada bekas tabrak aman oke tiga akan lengkap semua bagasinya lumayan cukup besar bro ya ini bisa dilipat joknya tinggal pucat sini aja bro masih rapi semua bro oke untuk tongkrak-tongkrak ini belum disini ada semua lengkap oke sekarang kita tutup pintu bagasinya kita cek ke kolong boleh ya ada bekas tabrak tersebut oke cek ke kolong tulang-tulangnya lo lihat aman dulu ya sempang-tulang ya tidak keriting atau bekas cat-catan pembulan ya oke sekarang kita cek ke van rekanan belakang ini cat 3-pan tapi rapi mulus kondisi ban 80% tahun pembuatan 2016 bro ya masih aslinya dan pintu sini juga sebagian 3-pan tapi cat-catan rapi ya mulus tidak ada baret kita buka pintunya sekarang kita cek sel setelah pintunya bro masih asli masih utuh masih aman masih aman semua sekarang cek sel setelah pintu sini masih asli masih utuh masih aman semua bro ya ini sil 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 apa bawat-bawatnya belum boleh dibuka bro ya masih ada warna-warna birunya bro tinta kisinya masih kaleng sekarang lo cek dari depan ini interiornya HRV ACVT 2016 bro ya kilometer masih 40.000 perak bro masih rendah tangan pertama dari baru service tikot sekarang kita cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin kita cek dari tulang kap mesinnya bro kita cek dari sil silarnya ya kita cek kita buka ini nih agak keras karitnya sil silarnya masih utuh masih asli bro sil silarnya masih asli bawaannya aman ini lastetik pabrik masih ada lingkar-lingkar juga masih simetris bro ya stikernya juga masih ada bro pertamnya masih asli bawaannya sil 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 masih utuh masih aman bawat-bawatnya belum pernah dibuka silarnya masih utuh silarnya masih aman bawat-bawatnya belum pernah dibuka bro keras karitnya belum pernah dibuka sekarang kita cek tulang-tulang dari mesinnya bro ya di sini ya lastetik pabriknya ya masih utuh silarnya masih aman bawat-bawatnya bawaannya buka bro ya lampu masih asli ya belum pernah diganti tulang-tulangnya masih aman semua bro kita lihat tulang-tulang di dalamnya tidak ada buka-tulang lastetik pabriknya masih ada bro ya bahkan tinta QC nya ini warna biru baku ini masih ada aman tulang-tulangnya bro lastetik pabriknya masih lempeng tidak keriting atau bekas cek tulang-tulang tidak keriting atau bekas cek tulang-tulang tidak keriting atau bekas cek tulang-tulang tingkat-lingkatnya masih simetris bro ya tulang-tulang bawahnya lihat masih aman tulang-tulangnya tuh masih aman semua lampu juga masih asli bro memperganti gantian aman semua bro ini bawat-bawatnya belum pernah dibuka kilometer masih 40 ribu ya terbukti dari tinta QC nya tinta QC itu tinta quality control keluar dari pabrik bro ya lihat nih warna biru, kuning masih aslinya bro ya jadi belum pernah bongkar-bongkaran lihat tuh tinta-tintanya masih berwarna semua sesuai kilometer bro ya ada warna hijau, biru masih oris ini bro belum pernah bongkar-bongkaran masih asli oke 2018 oke sekarang mau cek sendiri oh sebelum cek kita cek oli mesin oli mesin kita cek oli mesin bro ya warnanya masih bagus bro ya tidak ada warna putih susu atau warna putih bro ya warna putih susu hati-hati bro tempatnya bekas masuk air atau bekas banjir oke pastikan kencang sekarang mau cek sendiri kondisi mesinnya ada ramas terbocor silahkan di cek bro aman ya tidak ramas terbocor sekarang kita cek ke kolom mesin cek tidak ramas terbocor kita cek ke kolom ya bro aman ya bro ya mesin kering tidak ramas terbocor oke untuk kelengkapan dokumen kendaraan lengkap semua ya bro sini ada STNK bisa di cek ya mobilnya Honda HR-V triple ACVT tahun 2016 warna hitam mutiara pajaknya saat ini off Oktober 2020 tapi ntar lu terima beres bro jadi Oktober sampai 2022 ya bro jadi pajaknya panjang selama setahun nah karena besok mau berpanjang sekarang lagi hari libur hari maulid bro berikutnya BPKB BPKB juga aman dari BCAPNS bro baru keluar ada surat pelunasan juga keterangannya BPKB tangan pertama dari baru selama perorangan ya bro nah terakhir tanya 2016 tipe E bro CPT metik lengkap dengan faktur ya bro ya faktur sama nick-nicknya lengkap semua tanda tangan lengkap semua buku servis ini udah gue jelasin di video di awal sebelumnya dari kilometer seribu perak di seribu perak mana nih seribu perak nah sebentar bro kita cek lagi nah ini dia bro dari kilometer seribu perak nah ini pas ngerain mobilnya cek list-check listnya nah ini dari kilometer seribu perak berikutnya kilometer 10 ribu berikutnya kilometer 20 ribu dan seterusnya bro ya di Honda semua resmi jadi mobil aman tinggal pakai ini dari Honda nya nih layanan darurat ini buat tipnya panduan tipnya dan ini buku manualnya dulu ya dan ini kunci utamanya dulu ya kunci seribnya ada di rumah karena gue gak ke bawah gue lagi di dukung dulu tapi lengkap semua ya oke untuk yang benar bisa kontak nomor di bawah jangan lupa subscribe untuk dapat info mobil berikutnya thank you wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih